Dipilih 10 kabupaten dengan inovasi terbanyak dan inovasi terbaik di Republik ini. Alhamdulillah dari 10 kabupaten dipilih 3 terbaik dan 3 terbanyak inovasi Kabupaten seluruh Indonesia. Dan Alhamdulillah dari 3 itu terpilih terbaik di Republik ini oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun ini dengan 341 inovasi pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi ditetapkan sebagai Kabupaten paling inovatif pada tahun 2018. Terima kasih kepada para PNS. Kita ikuti bersama Sambutan Bupati Banyuwangi. Yang terhormat Bapak Haji Abdullah Aswarana S.M.S.I. disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati teman-teman dari OJK, khususnya Pak Tirta Segara. Selamat datang, Pak. Kesantara seluruh rombongan, deputi komisioner OJK dan seluruh hadirin. Saya tidak ingin sebut semua karena tadi telah disebut oleh MC supaya tidak memperpanjang pertemuan pada malam hari ini. Teman-teman dari Ustaz Muhammadiyah, rombongan dari CityLink yang tadi hadir. Teman-teman dari Econplus, forum pimpinan daerah, berserta ibu yang hadir pada hari ini. Pak Wabu, berserta ibu, seluruh teman-teman di media cetak dan elektronik, seluruh hadirin undangan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah syukur atas nama pemerintah daerah, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran ibu dan bapak sekalian, para seniman dan budayaan kami sampaikan terima kasih. Ibu dan bapak sekalian kami ingin sampaikan bahwa Festival Kuwung ini adalah festival paling tua di Banyuanya. Dulu festival hanya satu menjelang hari jadi, yaitu Festival Kuwung. Kemudian kita mengembangkan, melihat setelah mendengar bahwa ternyata festival ini mempersatukan. Tidak ada latar belakang agama, tidak ada latar belakang etnis. Di festival inilah dipertemukan kreativitas seni dan budaya yang kemudian menjadi rajutan penting bagi modal pertumbuhan di Kabupaten Banyuanya. Oleh karena itu, maka dari satu event yang kita kembangkan menjadi enam event, dua belas event, dan tahun ini Alhamdulillah menjadi tujuh puluh tujuh event. Dan untuk tahun yang akan datang, nanti akan kita umumkan di hari jadi Banyuangi, puncaknya pada tanggal dua puluh bulan nanti. Ibu dan sekalian kami hormati, kami ingin sampaikan Alhamdulillah, event-event ini dengan biaya yang sangat ringan, sangat murah, karena dikerjakan tanpa event organisasi. Teman-teman PNS lah yang mengerjakan bersama dengan rakyat dan para seniman di Banyuangi, sehingga terjadi kolaborasi, terjadi transfer nulit di antara mereka. Dan yang membanggakan adalah karya-karya yang telah dirintis oleh para seniman dan para budayawan ini, telah memperoleh apresiasi dunia pada beberapa tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu di Madrid, di depan 172 negara, Banyuangi memperoleh penghargaan dari UNWTU sebagai daerah atau local government dengan inovasi pariwisata terbaik di dunia, mengalahkan Puerto Rico, Brazil, dan Kenya. Atas penghargaan ini, promosi di Eropa terus berlangsung hingga hari ini. Di Skipul, di London, di New York, di Paris, dan juga di beberapa tempat, ada foto-foto Banyuangi yang terpampang di bus-bus, di tempat-tempat strategis, termasuk juga di New York, dengan tanpa biaya speser pun dari Pemda sebagai bentuk riwet kurang lebih 20 miliar atas penghargaan itu. Penghargaan-penghargaan ini tentu semakin menguatkan bahwa ternyata uang bukan segalanya. Ketika semangat telah hadir, rakyat telah bersungguh-sungguh, kemudian panitia bersama masyarakat telah membuat cara yang terbaik, ternyata itu menjadi media bagi kita untuk mengembangkan kreasi kita masing-masing. Ibu, saya hormati, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pelaku seni dan Dewan Kesenian Belambangan Banyuangi yang telah bersinergi dengan pemerintah daerah, sehingga lahir kreasi-kreasi baru yang terus tumbuh di tengah-tengah kita. Khusus pada malam hari ini, kalau di luar festival Kuwung ini, teman-teman dari OJK, tidak ada penampilan dari kabupaten lain. Khusus Kuwung ini memberikan ruang dan kesempatan kepada beberapa daerah untuk tampil pada event festival Banyuangi. Oleh karena itu nanti akan kita saksikan beberapa daerah yang akan tampil dan menampilkan karya terbaiknya, diantaranya adalah Kabupaten Gediri, Probolinggo, Jemberana, dan beberapa seniman di Kabupaten Banyuangi. Tepuk tangan buat mereka semua. Ibu, saya sekalian kami hormati, Alhamdulillah dulu tidak ada penerbangan, sekarang sudah ada penerbangan, sehingga memudahkan kita semua untuk hadir. Dan mohon doa Rastu, InsyaAllah, jika Allah mengizinkan dan tidak ada hambatan, pada tanggal 19 Desember nanti, untuk pertama kalinya, International Flight akan dimulai dari Banyuangi menuju Kuala Lumpur. Terima kasih kepada Angkasa Pura. Terima kasih kepada pemerintah pusat yang dengan cepat merespon berbagai keinginan dan perkembangan daerah. Ibu, saya sekalian InsyaAllah juga pada bulan Desember ini, jika tidak ada halangan, pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Banyuangi akan melakukan groundbreaking, pembangunan pabrik kereta api terbesar di Indonesia akan dibangun di Kabupaten Banyuangi. Ini adalah bagian dari upaya-upaya sungguh-sungguh yang dikerjakan pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, kita terus berharap dan kita berterima kasih dengan sinergi yang terus ditumbuh kembangkan. Alhamdulillah sebagai kadul ulang tahun Banyuangi, tadi malam pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri telah menetapkan sebagai kabupaten-kabupaten dengan inovasi terbaik di Republik ini. Dari lima ratusan kabupaten kota dipilih sepuluh kabupaten dengan inovasi terbanyak dan inovasi terbaik di Republik ini. Alhamdulillah dari sepuluh kabupaten dipilih tiga terbaik dan tiga terbanyak inovasi kabupaten seluruh Indonesia. Dan Alhamdulillah dari tiga itu terpilih terbaik di Republik ini oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun ini dengan 341 inovasi pelayanan publik di Kabupaten Banyuangi. Banyuangi ditetapkan sebagai kabupaten paling inovatif pada tahun 2018. Terima kasih kepada para PNS. Pak Segda, terima kasih. Dengan seluruh jajaran. Forum Pimpinan Daerah, terima kasih. Dan juga seluruh rakyat Banyuangi. Tahun kemarin kami telah mendapatkan reward kurang lebih 80 miliar dari penghargaan-penghargaan yang diperoleh oleh rakyat Banyuangi pada tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini dan tahun ke depan kita terus akan memberikan torehan-torehan baru. Inovasi-inovasi baru. Termasuk ingin kami sampaikan inovasi yang terakhir adalah kami berkolaborasi dengan Gojek untuk mengantarkan obat layanan kepada orang-orang miskin yang tidak perlu lagi antri obat di rumah sakit-rumah sakit karena melalui Gojek telah diantar obat-obat itu ke rumah orang miskin masing-masing. Begitu juga yang dapat penghargaan tahun ini salah satunya adalah teman-teman dari OJK dan para tamu. Adalah inovasi Banyuangi di mana Banyuangi mengirimkan rantang kasih. Makanan yang kita kirim kepada orang miskin sebatang karang setiap hari kita antar ke rumah masing-masing salah satunya kita antar melalui Gojek. Sehingga dengan demikian tidak boleh ada orang miskin yang susah untuk mendapatkan makanan karena Pemda telah menyiapkan rantang kasih untuk itu. Yang terakhir kami ingin sampaikan inovasi yang mendapatkan apresiasi adalah Banyuangi telah memberikan insentif bagi keluarga yang sangat miskin untuk diberikan uang sakit setiap hari setiap akan sekolah. Yaitu untuk siswa SD kurang lebih 5.000 rupiah SMP 10.000 rupiah dan SMA 15.000 rupiah. Karena anak tidak bisa sekolah bukan karena dia tidak bisa membayar uang sekolah karena uang sekolah telah ditanggung oleh negara tapi karena rata-rata mereka tidak punya uang sakit dan tidak bisa berangkat sekolah. Dan Pemda telah memberikan uang sakit setiap hari kepada setiap orang yang tidak mampu untuk tahun ini dan tahun yang akan datang. Ibu dan Mbak sekalian yang saya hormati tentu dengan syarat Pak Berita yaitu di samping syarat-syarat umum kemiskinan mereka tidak boleh keluarganya merokok dan tidak boleh punya Android. bagi keluarga miskin yang merokok dan keluarganya punya Android mereka tidak punya hak untuk mendapatkan uang sakit sekolah setiap hari, setiap anak bagi setiap keluarga miskin. Inilah bagian-bagian inovasi yang diterjakan oleh pemerintah bayaran. Inilah yang bisa kami sampaikan terima kasih Pak Andang terima kasih Pak siapa senior-senior yang saya lihat di sana? Pak Hasnan, siapa lagi? Pak Sahuni ini orang-orang tua yang luar biasa tepuk tangan buat mereka semua yang mendampingi kita semua untuk terus berkreasi. Terima kasih akhirnya atas nama pemerintah daerah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sepanjang jalan tadi banyak sekali kemacetan bahkan saya menuju ke tempat ini Mas Yusuf harus berputar karena memang macet sekali untuk menuju akses ke tempat ini. Jadi kalau UJK berangkat lebih awal saya kira ada betul sehingga tidak terjebak kemacetan pada malam hari ini. Terima kasih Maturus Kelangkong Kacepot Gulana Merah Salah Lopot Gulanya Onus Saporan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Budi Terima kasih Pak Baju Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Bapak Bupati untuk berkenaan tetap di tempat guna menandai Terima kasih Terima kasih